Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat otomotif Oke berjumpa lagi dengan channel saya Arif Rezeki masih mengenai masalah-masalah kereta Oke jadi disini saya mau bahas tentang kompresor ini kompresor ikon kereta ya Oke jadi dimana saya mau bahas pasal kerosak-kerosakan lah ataupun simptom-simptom yang ada pada kompresor Oke jadi kompresor time running dia memang tapi kalau yang tempe gini yang ditengah-tengah nih kalau begini dia running maksudnya dia pam lah tuh yes tapi kalau gini tengah-tengah tidak berpusing cuma pulih sejak banyak yang berpusing maksudnya dipulih itu pun ada bearing ya disitu jadi kalau rusak memang bising lagi situ kalau begini dia ndak mempam maksudnya dia ndak running lagi punya kompresor cuma kita perhatikan yang di tengah lah jadi kalau dia ndak melekat maksudnya dia ndak function itu yang tengah-tengah satu macam begini on icon pun dia begini maksudnya dia punya magnet bermasalah atau boleh jadi magnet ataupun wiringnya jadi di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan ya oke jadi disini ada magnet ya ini dipenye wire di dalamnya ada magnet jadi kalau masa ikon kasih hidup dia ada api lah sini jadi magnet tuh dia melek dia dia akan tarik ini plate magnet tuh dia akan tarik ini plate jadi pergi melekat sama pulih nih jadi dia akan jadi itulah akhirnya dia ikut terus ikut berpusing untuk mempam ini dalamnya dalamnya ini ikut berpusing kalau ini ini berpusing lah dia melekat sini sebabkan magnet dia akan pulih jadi kalau contoh engine hidup engine hidup ada ada suara bising oke masa engine hidup ada suara bising eh bearing ini yang bermasalah bearing ada suara bising pulih ada suara biring besar disini biring pulih maksudnya begini masa engine hidup tapi on mat ikon mati yang berpusing cuma pulihnya sejak yang berpusing pulih sejak tapi ini ini enggak enggak kompresor sini lah maksudnya ini platnya udah ikut berpusing kompresor udah running maksudnya ndak mempam dia kompresor ndak running tapi kalau platnya dia pusing ikut sama pulih ini berarti kompresor running dia mempam dia kompresor ini oke jadi kalau time engine hidup tapi on ikon mati dia ada suara bising bearingnya bermasalah bearing pulih ini jadi boleh-boleh tukar ya bearing ini boleh tukar bearing pulih ini jadi kena cabut sempit kompresor lah sebab kalau macam ini kereta kadang ada yang sempit eh macam keadaan begini kan sempit ya kena buka ikon lah ke ikon ah bukan buka kompresor tapi case memang nanti isi balik lah case terpaksa isi balik case nah begitu tapi ada ada juga jenis kereta yang senang dibuka ya maksudnya nah ini maksudnya ndak sempit begini jadi buka ini sama pembuka pulih lah pembuka bearing tuh Hai habis itu tapi kalau contoh time icon dah hidup dia ndak bising tapi kalau icon kasih hidup dia kompresornya udah ada ada bising macam dalam kompresor nih bisingnya nah kompresor yang bermasalah sudah itu nah bearing enggak ada masalah maksudnya ini ini aktif lah maksudnya ini fungsi function masih function lah on icon dia melekat kasih hidup macam icon mati dia melepas begitu maksudnya magnet enggak ada masalah juga tapi kalau time on icon dia bising berarti kompresor yang bermasalah ada laman yang jadi bearing ada masalah lah kalau contoh time engine hidup tapi on icon mati dia ndak bising berarti lagi bearing ada masalah jadi selain ini ada lagi sini ada ini ada bearing bearing tension ini ini boleh boleh ganti juga berinya kalau contoh dia ada bunyi bising bunyi bising on icon pun bising juga mati kita boleh cek sini kita cabut dulu belting lah kita cabut dulu belting pasti try kita pusing nih pakai tangan kalau dia boleh juga tahu tuh dia kasar atau ndak nah ini bearing dia boleh tukar ya bearing nih nah oke jadi itu sih ialah konfungsian untuk sikit dari saya mengenai kompresor tapi kalau biasanya kalau kompresor rosaknya ataupun boleh juga jam contoh beginilah time engine hidup dia ini pusingkan poli pusing tapi ini ini ndak melekat lah maksudnya running tapi kalau time di on icon terus dia mati macamnya engine matilah oh tray cabut ini dulu lah ini lepas dulu belting pastu tray pusing ini yang di tengah nih platnya nih tray pusing takut ini jam kompresor takut kompresor jam nah kalau kompresor jam jam memang engine terus matilah kalau on icon jadi kalau sebab begini kalau on icon dia puli sama platnya melekat dia jadi dia ndak kuat memusing kompresor sebat jam itulah engine mati tapi kalau ndak icon mati dia puli ini sendiri bupusing dia tidak melipatkan dalaman nih nah begitu jadi kita try buka dulu batting ini lepas itu kita pusing pakai tangan ini nah kalau dia boleh bupusing berarti ada masalah lah tapi kalau biasanya kalau jam memang enggak boleh pusing nih ini plat kalau ini memang pusing ya ini memang pusing tuh kalau ndak ada beltingnya kita senang set ini pusing nih senang dipusing pakai tangan tapi yang kalau jam kompresor jam yang ini yang ini kita pusing yang di tengah nih oke nah jadi sekian dulu lah perkongsian sikit dari saya mengenai kompresor Oke terima kasih yang sudah support channel saya refliski semoga channel saya makin berkembang insya Allah oke jadi kesimpulannya begini tem kita engine hidup kan engine hidup kita kasih hidup engine lepas itu kita on icon dia mati tiba-tiba engine mati begitu lepas itu kita kasih matilah kita on icon icon kita kasih mati kita start balik dia hidup tapi kalau time keadaan icon hidup kita start pun dia tidak boleh stator pun macam yang stator rusak tuh macam dynamo stator rusak tuh macam tidak kuat dia jadi kalau time kita kasih mati icon terus dia boleh start maksudnya engine hidup lah berat makna dipunya compressor boleh jadi compressor yang rusak ataupun jam jadi caranya tadi letes cek tadi lepas belting lepas belting dulu lepas tuh kita pusing lah pakai tangan yang di tengah tuh yang di tengah-tengah tuh bukan pulinya kalau pulinya memang boleh pusing tapi yang di tengah-tengah tuh yang di di tengah-tengah tuh kita pusing kalau memang udah boleh pusing pakai tangan memang jam lah itu apa compressor jadi bolehlah kita boleh kita jalan boleh kita bawa jalan jangan on icon lah kalau kita on icon memang mati engine mati tiba-tiba begitu ataupun kita cabut dulu belting kita potong dulu belting kita bawa ke dewi gitu kompresor tuh yang jam kompresor jam nah itulah ciri-cirinya yang kompresor jam gitu ataupun begini boleh juga yang macam bearing bearing puli tuh nah kita boleh pusing juga pakai tangan kalau dia bermasalah macam jendak boleh pusing tapi yang di tengah tuh pusing oh begini tem on icon mati tem icon mati tapi di anda boleh pusing itu puli berarti jam dia dia punya bearing dia punya bearing memang jam jam sudah gitu tapi kalau pun dia jam sebelum jam memang ada tanda-tandanya satu kalau sebelum terjadi jam tuh mula-mulanya memang ada suara bising gitu bising dulu baru dia boleh jam tuh tapi kalau memang terus jam tuh memang terus jadi ada tanda-tanda awal lah sebelum jam tuh kalau bearing lah tapi kalau kompresor memang ada tanda-tanda awal tuh kalau mau jam sebab mungkin ada minyak kurang abis mungkin kompresor memang lama sudah habis itu oke teman-teman jadi nah itu salah perkongsian dari saya saya pun bukan bermanah aku minta maaf saya pun minta maaf kalau contoh ada salah nah tolong perbetulkan ataupun boleh saya juga perbetulkan di komen ya sebab saya pun bukan komponen ya jadi mungkin adalah kesalahan-kesalahan cuma saya membokong silah apa yang saya tahu setaat ini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati